oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat datang kembali di opel of cat channel di kesempatan kali ini saya sebelumnya udah buat video unboxingnya baby kitten tentu pasti banyak yang bertanya bang banyak yang bertanya sama saya bang kitten saya baru adopsi kitten kok kitten saya gak mau makan ya kok dia agak lesu ya jadi disini saya akan bagikan tips cara handle kucing yang baru kita adopsi ini khusus untuk pemula supaya kucingnya gak sakit dan mau makan gitu ya oke langkah yang pertama yang harus teman teman lakukan itu yang pertama teman teman harus berikan kenyamanan dulu untuk dia biasa sih kalo kucing apalagi anak kucing itu kalo pindah rumah dia agak stress agak penakut ya bukan pindah rumah aja kalo baru di adopsi yang kitten terutama dia yang pertama pisah dengan indunya kemudian yang kedua dia pisah dengan kawan kawan dia dan juga yang ketiga suasana tempat tinggal dia itu berbeda itu membuat dia stress dan membuat dia gak mau makan gak mood dan takut jadi teman teman jangan hei biasa biasa ini kan kucing kita gabung semua ada yang ribut ribut ya dimanglumin aja karena ada satu ekor si maggie namanya itu lumayan agresif oke kita lanjut teman teman berikan kenyamanan sehingga kucing itu nyaman dia pasti akan mau makan sebelum teman teman adopsi kucing tentukan kucing tersebut memiliki nama cara membuat dia nyaman teman teman panggil nama dia berulang ulang supaya dia tau kalo kita tuh sayang sama dia semelan di diberikan kasih sayang semelan di ules ules dan juga bisa sekalian dia jamai naku ya ini kucing saya yang udah yang udah besar pun masih suka main main dan yang selanjutnya cara membuat kucing supaya dia mau makan kucing baru kita adopsi yaitu dengan cara memberikan vitamin teman teman bisa menggunakan vitamin gel untuk imunitas dia dan juga untuk napsa makan dia supaya dia mau makan dan jika teman teman tidak gak mungkin ya gak gak ada nutribus gel pasti ada nutribus gel teman teman bisa dapatkan di pet shop tapi jika teman teman gak menggunakan nutribus gel teman teman bisa menggunakan wet food lain seperti ya kalo saya sendiri kasih yang whiskers pouch ataupun royal canin baby cat kaleng saya gak pernah kasih wet food yang merek lain tapi jika teman teman mau kasih wet food yang lain boleh juga tapi rekomendasi saya teman teman tanya sama sama yang gimana ya kan teman teman adopsi kucing sama breeder teman teman tanya ke breedernya bahwa kucing itu pernah dikasih wet food apa jangan dikasih wet food lain takut nanti kucingnya diari oke jadi yang pertama diberikan kenyamanan kucingnya dibelai kucingnya di diajak berinteraksi diajak main dipanggil-panggil namanya dan yang kedua diberikan vitamin nafsu makan seperti nutribus gel ataupun diberikan wet food supaya kucingnya mau makan itu saja sih simple untuk apa untuk ngerawat kucing yang baru diadopsi terutama yang kitten kalo teman teman baru adopsi kucing dia gak mau makan itu jangan panik tapi teman teman kalian harus memperhatikan dia dan ikuti langkah-langkah yang saya bilang tadi langkahnya gak banyak kok simple cuma ada dua langkah kemudian teman teman juga harus memperhatikan dia kalo saya yang baru ini yang dua baby kitten ini yang baru ini kebetulan temperament dia bagus karakternya bagus jadi dia gak stress dia cepat beradaptasi dia langsung mau main mau loncol loncat langsung mau makan ya itu tergantung dari kucingnya juga terkadang ada kucing yang memang terkadang ada kucing yang agresif bukan agresif ada yang penakut dia gak mau makan kalo pindah rumah ada yang gak terpengaruh sama sekali oke semoga video ini juga bermanfaat buat teman teman jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di bawah kolom komentar sampai di video selanjutnya salam skil lobo terima kasih